Program Kartu Jakarta Pintar KJP Plus yang menjadi salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik dari Masyarakat dan Pengamat Salah satunya pengamat forum warga kota Jakarta asas Tigor Nainggolan menilai program ini tidak Tepat pada sasaran karena tidak adanya check and balance dalam penerapan KJP itu sekarang nggak kekontrol bisa buat beli macam-macam nggak cuma kebutuhan sekolah doang Ujar Tigor di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Kamis Tanggal 10 Januari tahun 2019 Hal tersebut juga diakui oleh Sumiyati Warga Kampung Warna Warni Jatinegara Jakarta Timur Ia mengatakan di wilayahnya banyak sekali penggunaan KJP yang tidak semestinya KJP itu sekarang sudah sangat bebas sekali bisa dipergunakan untuk membeli apapun seperti beli Alat-alat kecantikan atau beli pakaian orang tuanya, kata Sumiyati Pasalnya saat ini sudah banyak toko-toko yang bisa menerima pembayaran menggunakan KJP termasuk toko Baju, sepatu dan alat kecantikan Lebih parahnya Para orang tua yang anaknya mendapat dana KJP bisa dicairkan pada toko-toko nakal dengan biaya Potongan Rp100.000 per transaksi Cara tersebut bisa dilakukan dengan cara dilaporkan membeli barang seperti seragam ataupun sepatu Ia uang KJP kan suka dirapel tu 3 bulan Anak SD per bulannya dapat Rp250.000 Jadikan total 3 bulan Rp750.000 kita bisa tarik tu pura-pura beli seragam sama sepatu lalu digensek Kurung buka Didebit Sebesar Rp500.000 nanti kita dapatnya Rp400.000 doang sisanya jasa buat toko, papar Sumiyati Bahkan ia membeberkan ada yang menerima pembayaran kredit atau hutang dengan menggadaikan KJP namun Di sini peminjam akan dikenakan bunga sangat besar Dikreditiin sekarang juga banyak misalnya kita hutang Rp500.000 Nanti dikasih KJP dan PIN-nya ke tukang kredit dan ditahan selama 5 bulan atau digantikan Sebesar Rp1.250.000.000, ungkap Sumiyati Diketahui besaran dana KJP plus yang didapat nilainya variatif sesuai tingkat pendidikannya yakni Satu sekolah dasar SD SMP mendapat Rp250.000.000 per bulan Dua sekolah menengah pertama SMP mendapat Rp300.000.000 per bulan Tiga sekolah menengah atas SMA Mendapat Rp420.000.000 per bulan Empat sekolah menengah kejuruan SMK mendapat Rp450.000.000 per bulan M16 Warta Kota Live Jadi bagaimana menurut Anda?